Hai Tribuners kembali lagi di ngopi ngobrolin mofi bersama kulis dan aku tria di episode ngopi kali ini kita bahas tentang film-film yang keren di 2023 versi kita berdua versi ngopi Oke dimulai dari film Indonesia yang menarik menurut Mo Liz dulu film Indonesia yang baru kemarin aku tonton jatuh cinta seperti di film-film itu dari judul aja udah menarik kan nah jalan ceritanya menarik aktor-aktornya dan pengemasan filmnya karena 80% filmnya itu hitam putih jarang kan bukan jarang bahkan kayaknya baru kali ini penonton film hitam putih dan itu 80% dan di bioskop itu konsepnya kayak gitu terus jalan ceritanya unik banget jadi kayak film dalam film gitu loh jadi seorang istradara yang mau bikin film tapi film itu yang ceritain tentang dia yang mau bikin film jadi itu menariknya terus kisah cinta dibaliknya seperti judulnya itu juga unik gitu karena bahas tentang kayak usia yang nggak lagi muda tuh gimana sih jatuh cintanya oke itu menarik versi itu kayak gimana kalau versi aku ada yang pertama tuh ada kembang api ya kembang api pemerannya ada ringgul lagi di sini dan para pemain lainnya juga mendukung cerita walaupun dia ceritanya tuh kayak bolak-balik bolak-balik gitu ya pengulangan tapi tapi seru iya apalagi pas endingnya juga ya dapat ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari film itu terus ada ice cold karena aku yang awam ini jadi dapat apa ya versi lainnya gitu dari yang sebelumnya cuman tahu versi ini terus akhirnya sekarang kita tahu versi yang terbaru gitu terus ada horror dan horror yang aku tonton tahun ini cuman Susana ya Susana menurut aku kerennya karena makeupnya keren makeupnya sampai si Luna Maya tuh menurutku lumayan mirip sama Susana gitu terus actingnya Luna Maya juga keren efek-efeknya suka settingnya sih kayaknya dibuat emang di tahun itu tahun berapa sih 1980-an ya kayaknya 80-an ya dan semuanya tuh propertinya tuh mendukung gitu itu aja sih kalau buat film-film Indonesia tahun ini terus ada eh drama Korea kayaknya banyak ya kayaknya kita lebih nontonnya drama Korea deh dimulai dari mbak dulu deh ini jujur ya aku yang banyak nonton drama Korea itu kan antara Netflix Netflix atau Disney ya antara keduanya itu menurutku yang keren banget itu Disney oke kayak moving ada di ya bener terus kayak ah drama yang aku suka tuh Kim Terry Revenant oh ya 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 itu juga keren terakhir itu kan horror ya terus yang kemarin tuh ada si Gilante yang main namjurah Youtube nah tapi di itu tuh kayak kalau Disney tuh lebih ke misteri iya ceritanya juga kayak nggak biasa gitu menurutku kalau di Netflix itu lebih fun dan ringan dan berwarna gitu iya nah tapi kalau drama korea versi aku yang paling berkesan di 2023 ini moving sih moving ya karena emang dari segala aspeknya tuh kayak wow banget dari pemeran pemerannya kan itu kayak aktor-aktor keren semua jalan ceritanya kayak untuk pertama kalinya ya kita tuh kayak bersimpati pada dua belah pihak iya dari Korea Utara dan Korea Selatan tuh kita ngerasa simpati nggak cuma ngebela di satu pihak aja dan nggak ketebak ya ceritanya keren terus ada Fiji Lante deh kayaknya menurut aku keren karena jalan ceritanya sih jalan ceritanya tuh unik banget mungkin bukan yang pertama tapi eksekusi dari Fiji Lante yang diperanin namjurah Youtube ini juga keren banget gitu kita tuh kayak nggak bisa hitam putih nilai sesuatu gitu jadinya itu yang bikin kayak oh ini loh realita kehidupan tuh emang kayak gini gitu bahwa kepolisian pun ada masalahnya kejahatan di lembaga yang yang memberatas kejahatan kayak gitu terus kerennya juga itu tuh cuma 8 episode jadi bener-bener padat di 8 episode dan ngegantung di akhirnya apakah dia bakal tetap jadi Fiji Lante atau nggak mungkin bakal ada season 2 kayaknya? iya bakal ada season 2 kayaknya oh menurutku Prevenant juga? keren Prevenant yang film Thierry yang main itu tuh horor iya tapi itu ada kayak apa ya dibilang pelajaran folklore nya juga gitu ya iya kita udah bikin tau gitu kayak hantu tuh kayak gimana sih riwayatnya gitu iya jadi tuh gini kalo kamu mau nangkep hantu kamu harus tau namanya kamu harus tau ceritanya dia kayak gimana sama kan kalo di Indonesia tuh kayak kalo orang kesurupan yang ditanya siapa? siapa kamu? iya 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 siapa? iya 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 i tetap cantik oke terus kalau menurut aku yang pertama tuh ada the glory the glory dari apa ya maksudnya kita jadi tahu ternyata ada loh yang dibully sampai kayak gitu dan itu kayak emang nyata iya nyata kan udah meninggal juga korbannya kan iya terus baru-baru ini ternyata dia meninggal sampai separah itu loh akibat dari bullying gitu jadi ya kembali lagi banyak pelajaran dari the glory itu yang bisa aku sendiri dapetin gitu terus ada ada moving tentunya ya sama sih alasannya selain karena para pemainnya juga ide ceritanya menarik terus actingnya totalitas para pemainnya efek-efeknya juga keren terus selanjutnya ada the good bad mother nonton gak? aku itu karena sedih sedih iya aku juga nontonnya berapa kali nangis ya jujur terus apa ya tadinya aku tuh negative thinking nonton itu aku pikir ibunya single parent ya kok tega banget kayak gitu ke anaknya padahal anaknya tuh kayak sayang banget loh sama ibunya ternyata ada alasan lain yang menyebabkan ibunya kayak gitu dan aku juga pikir anaknya tuh jahat ke ibunya rupanya enggak jadi dia tuh punya alasan juga buat mengungkapin siapa yang bunuh bapaknya gitu ternyata jadi ceritanya menarik hmm hubungan antara ibu dan anak ya jadi aku suka itu menurutku salah satu drama terbaik juga tahun ini terus ada yang baru kita tonton nih Dead Dead Game tapi ini tuh menurutku The Glory sama Dead Game tuh kayak materi marketingnya sama gitu loh kayak apa The Glory itu tayang di akhir tahun banget iya di 2022 dan season selanjutnya dilanjutin di awal tahun berikutnya hmm kayak bakal jadi drama iya di akhir tahun dan awal tahun bener 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 iya kan dia season 2 nya awal tahun ya bentar lagi iya dan itu menurutku menarik ya walaupun dia cuma 4 episode tapi kayak buat kita 4 tahun ya 4 episode pembukaan iya banget keren bikin kita penasaran dan ide ceritanya menarik banget hmm terus ada Duna oh Duna Duna karena bias ku Suzy jadi aku masukin iya iya sehingga maksudku walaupun dia freak banget ya cantik cantik dan actingnya juga makin lama makin meningkat banget gitu si Suzy ini itu kayak cinta hidupnya gak sih iya mantan idol mantan idol terus muring-muringan hahaha iya 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 dan aku suka ringan tapi hmm bikin aku pengen nonton lagi gitu ini aku suka dari Duna tuh gambarnya misalnya tiap pengambilan gambarnya tuh kayak bagus banget indah banget bener-bener kayak cinematic banget gitu tone warnanya juga kayak lucu ya iya bener-bener iya itu sih kalo ada nama korea versi aku asing terus taris indonesia taris indonesia tuh wah tahun ini lumayan banyak yang bagus ya iya dan iya keren-keren malah aku suka induk gajah iya aku juga kita tuh kayak nobar gitu iya hebah banget acting marsyanda keren suka sih ide ceritanya biasanya kan kalo pemeran utama tuh harus cantik iya ini tuh diambil angle dari seseorang yang gendut gitu dan dia kerjaannya jurnalis keren banget jadi tuh ya ceritanya sebenernya tentang dia yang cari jodoh itu klasik ya iya bukan kisah baru cari jodoh tapi eksekusinya itu lho eksekusi ceritanya actingnya joks-joks di tiap iya punchannya tuh ada aja iya bener banget ada beberapa adegan yang kayak kita kira kayaknya ini bukan acting adegan adegan show mei jatoh gitu lho iya kayaknya bukan acting gitu natural banget kelihatannya gitu iya selanjutnya tuh ada hmm teluh darah iya iya meskipun apa agak takut horror iya teluh darah tuh menurutku kayak revenant gitu iya jadi kita tuh gak cuman disubuhin sesuatu horror yang absurd tapi juga kayak dikasih gambaran ini backgroundnya apa ya bisa terjadi teluh ini iya iya kayak secara pengambilan setting tempatnya juga banyu wangi gitu iya wah tau sebenernya gimana ya mungkin disana juga masih terjadi praktek yang seperti itu tapi settingnya bener-bener spesifik banyu wangi gitu terus gimana proses teluh darah itu gimana background seseorang itu sampe bisa tegang ngelakuin teluh itu yang bener-bener kayak terus focus di akhirnya iya dan dia tuh kayak detail gitu loh iya terus kayak ada efek-efek binatang-binatang gak tau ya efek ya labang tapi keren gak keliatan banget kalo itu tuh editan gitu atau efek itu aku gak tau dan keliatan natural ada yang jalan-jalan di muka gitu ya itu bener-bener kayak natural banget keren terus harusnya kamu harusnya aku sama dua sebelumnya tuh sama banget karena kita nonton bareng ya terus yang terakhir mungkin ada gadis kretek iya iya di diperanin oleh Dian Sastro terus ceritanya iya ceritanya menarik walaupun di setting tahun tampau banget iya tapi kita tetap menikmati visualnya ceritanya ini kayak kita semuanya jadi jungiah iya pengen punya pabrik rokok juga itu sih kalo menurutku terus yang terakhir ada film terkeren menurut kita aku ada past life past life itu emang itu kayak terbatas banget layarnya si Jambi pun cuma di satu yang layang dan itu kayak cuman berapa hari udah tuh udah karena peminatnya gak terlalu banyak itu film keren banget past life ceritanya tuh tentang cinta masa lalu oh oke mereka tuh kayak cinta pertama terus di korea yang satu pindah ke Amerika nah ketika mereka udah gede mereka tuh terhubung lagi kan lewat sosmer terus kayak perasaan mereka tuh kayak masih sama kayak rumah ija dulu tapi tiba-tiba mereka tuh gak pernah ketemu kan pada masa umur 20an gitu jadi putus gitu aja meskipun mereka sebenernya gak jadian juga terus mereka ketemu lagi setelah sekitar kayak umur 30an mereka gitu loh kayak ceweknya udah nikah cowoknya udah mau nikah sama lain-lain oke terus kayak keliatan terus kipun mereka gak saling bilang mereka tuh saling nikah tapi sih cara gesture tatapan itu loh bener-bener saya ada rasa itu saya ada rasa gitu dan yang keren banget disitu tuh pasangan si ceweknya itu tuh kayak oh dia tuh dengan senang hati loh bukan dengan senang hati juga sih sepertinya kayak berlapang dada sekali menerima masalah lu dari oke oke dia bilang loh kalo kamu gak suka kenapa kamu ngizinin aku untuk ketemu ya dia menempuh perjalanan 14 jam untuk nemuin kamu masa aku larang oke dewasa banget ya cintain dewasa dia suka gitu gimana-gimana cara dan endingnya tuh ya realistik gitu oke gak yang lantas ninggalin demi pasangannya demi orang yang dia cintai gitu enggak sih endingnya bener-bener realistik banget oke jadi film kedua ada Berby karena menurutku selama ini kan kita tahu Berby itu sosok yang sempurna cewek banget cantik banget gitu ya nah disitu tuh kayak apa ya sisi lain dari Berby kayak ya ceweknya tuh harus kayak gimana sih ya hidup di dunia yang banyak problemnya ini gitu emang sesulit itu hidupnya tuh iya jadi kayak film itu tuh kayak sebuah penyadaran sewa gak apa-apa gak jadi gak sempurna kayak Berby gitu terus ya pesan feminisnya kenceng banget di Berby itu terus si aktornya margot selama pengemasan film jadi kayak dibuat musikal tapi itu tuh keren banget kayak Rian Goslinger dance tuh iya aku suka itunya sih walaupun bukan yang pertama kali Rian Goslinger dance ya tapi disitu dia keren banget kayak ikan gitu suka backgroundnya sih biar lebih banget gitu ya jadi kayak oh gini ya iya gini loh visualnya kalau nyata ya bener-bener kalau aku ada yang pertama Guardian of the Galaxy 3 all 3 di sini sedih ya ceritanya tentang yang lebih dominan ke Roket ya terus tapi bikin penonton tuh tau ternyata dia tuh punya sisi kelam loh yang buat dia mungkin kan si Roket tuh agak sedikit jutek ya ya bukan orang ya aku mau ngomong orang tadi dia tuh agak sedikit jutek komara gak peduli sama orang iya ternyata dia punya masa lalu yang kelam banget gitu sempet beberapa kali nangis ya nontonnya dan itu bikin aku tak kenang sih ceritanya terus ada Elemental ya Elemental juga iya kan kayak yang apa sih api ya api sama air yang tadinya gak bisa bersatu gini 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 ternyata ada aja jalan yang membuat cinta mereka bersatu wey jadi kalau Elemental tuh selain jalan ceritanya kayak soundtracknya iya soundtracknya jadi di aku di youtube rap aku itu nomor satunya itu soundtrack Elemental yang nyanyiin sama laut iya emang soundtracknya enak-enak sih enak banget sih terus kayak animasinya ya Pixar ya Pixar sih emang keren banget gitu lebih suka ke pesan-pesannya juga sih kayak aku ya paling itu aja oke tribuners segitu aja review film kali ini ini versi kita berdua recap di 2023 sampai jumpa di selanjutnya di 2024 dadah tanya adih nikit ditutup pasur leket pasur pasur tanya pasur sepul